Miris di masa pandemi COVID-19 seorang buruh bangunan sekolah di Gunung Kidul Yogyakarta harus kehilangan uang senilai 1,5 juta rupiah hasil jeripayahnya bekerja. Seorang pencuri membawa kabur uang tersebut dengan modus berpura-pura menumpang ke kamar mandi. Seperti inilah titik-titik pencurian uang milik seorang buruh bangunan di SD Muhammadiyah Bogor, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul yang terekam CCTV. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku nampak modar mandi di sekitar area bangunan untuk mengawasi situasi. Memanfaatkan situasi saat para buruh bangunan sedang sibuk bekerja, pelaku mengambil uang senilai sekitar 1,5 juta rupiah yang ada di jaket seorang buruh bangunan lalu melarikan diri. Kepada seorang rekan kerja korban, pelaku mengaku hendak menumpang ke kamar mandi. Kita kan ada orang masuk situ, ditanya kok mau masuk kamar mandi kok tutup semua, terus dibilangin yang mas hari itu terus disuruh, kalau kamar mandi sana, depan sana, sini nggak ada kamar mandi, gitu. Kehilangan uang hasil ceripayahnya, korban telah melaporkan kejadian ini ke posisi tempat. Pihak kepolisian sendiri juga sudah memeriksa sejumlah saksi, dan saat ini tengah memburu pelaku yang wajahnya terekam kamera susu TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.